Pertempuran serangan militer Israel ke jalur Gaza terus berlanjut. Dari data kantor kesehatan Palestina, sedikitnya 657 orang tewas akibat konflik Israel-Palestina. Asap tebal membumbung akibat ledakan dasyat menjadi pemandangan setiap harinya di langit Gaza. Hingga hari Rabu, 1,7 warga Gaza terus dihantui ancaman keamanan di wilayah mereka akibat dijualan pertempuran Israel dan Hamas yang berkelanjutan. Sejumlah ledakan di Gaza mengakibatkan bangunan dan pemukiman warga hancur. Mayoritas korban tewas ditemukan terjebak dalam reruntuhan bangunan. Dari data sementara kantor kesehatan di Palestina, sedikitnya 657 warga sipil Palestina tewas. Sementara 31 tewas dari pihak Israel. Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk terjadi, otoritas Palestina mengevakuasi sebagian warga Muslim Gaza untuk berlindung di sebuah gereja ortodok Palestina di kota Gaza. Warga diimbau untuk tetap bertahan di lokasi pengungsian hingga situasi dinyatakan kondusif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!